Dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta, tema kesehatan menjadi salah satu yang dibahas. Calon Gubernur nomor urut 1 Ritwan Kamil dan calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anu menyebut akan mendukung program kerja makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo. Debat kedua Pilkada Jakarta, rekan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial di gelar minggu 27 Oktober di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Dalam segmen kedua, saat menjawab pertanyaan panelis, Ritwan Kamil menyebutkan sejumlah program mengatasi stunting. RK juga menjanjikan akan menetapkan peraturan cuti menyusui bagi ibu bekerja dan penyediaan ruang laktasi di seluruh tempat kerja untuk mendukung gizi anek sejak dalam kandungan. Selain itu, RK juga menyebut visi misinya ditujukan untuk turut mendukung program makan siang bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Kami juga ingin memastikan agar ususnya yang menyusui dari golongan menengah bawah, kita akan memberikan subsidi penambahan gizi-gizi dari berbagai dukungan kartu yang sudah kami siapkan sehingga mendapatkan supply berupa gizi baik selain air susu ibu yang tentunya menjadi sebuah kebutuhan. Nah kombinasi peraturan, kombinasi dukungan bergizi dan suksesnya program makan gratis dari Bapak Prabowo Insya Allah akan melahirkan kualitas anak bayi yang sehat ibu yang sehat, gizi yang disuplai, dijaga oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Mudah-mudahan dengan begitu lahirlah generasi emas Indonesia yang datang dari percontohan granis emas di Jakarta. Hal yang sama disampaikan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Ia menyatakan akan mendukung program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan makan pagi gratis bagi siswa di Jakarta. Saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana untuk itu kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu makan siang gratis maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Pernyataan Pramono yang mendukung program pemerintah pusat menjadi menarik mengingat pasangan ini tidak diusung oleh Koalisi Indonesia Maju plus di Jakarta.